halo halo sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan abudwan tv yang akan selalu mengajak jalan-jalan apa kabar semoga baik-baik saja sobat ya ini ada pintu rel kereta juga di sini nih oh pintu rel kereta kemana eh tadi di video sebelumnya saya menemukan juga kan yang kecil beber nggak tahu lah itu yang mana ya jadi ada di situ Oke saya melanjutkan perjalanan di kawasan Cianjur saya ini dari kawasan Cilaku yang akan menuju kota Cianjur ya jadi saya dari wilayah selatan tadi akan menuju ke pasir hayam ataupun ke pusat kota Cianjur seperti apa perjalanannya suasananya ikuti terus perjalanan ini mudah-mudahan semuanya tetap setia dan semangat untuk menonton video-video saya nah ini perjalanan khusus untuk episode kawasan Cianjur ya ini ada perumahan atau ruko-ruko sebelah kiri ini ada di kawasan Cianjur teman-teman sahabat ini ramai sekali ya sahabatnya para pedagang mungkin ada sekolah ataupun perkantoran ya nungguin apa namanya nungguin istirahat jadi kalau yang istirahat itu kan pegawai kantoran itu suka jajan juga ya ada yang jajan langsung makan ada yang cemilan ada yang sekedar ngopi bermacam-macam lah sesuai keinginan jalannya mulus ya karena ini sudah menuju ke kawasan kota ya jadi sebelumnya ada juga simpangan kawasan yang menuju ke warung kondang tapi saya tidak ke situ karena kalau tidak salah di video yang lalu ya berapa bulan kebelakang ataupun minggu kebelakang saya pernah ke situ lewat situ ya keluar di warung kondang tapi saya ini sengaja untuk menuju ke kawasan pasir hayam kawasan kota Cianjur seperti seperti apa kondisi dan suasana sepanjang jalan tetap ikuti perjalanan ini sobat nah ini ada yang nyimpang ke situ ada jalan-jalan pelosoknya sepertinya indah juga ya jalur-jalur pelosok kawasan ini karena kawasan ini berapa namanya kawasannya ada persawahan perkampungan pokoknya indah banget lah wah ini ada apa ini kiri-kanan ada angkot Hai rumahan sepertinya itu ataupun ada sekolah ya biasanya ada sekolah ada sekolah SMP ataupun SMA ya ketika banyak angkot yang manggal ataupun ngetem di pinggir jalan itu karena menunggu para siswa keluar untuk pulang seperti itu sobat ya kondisinya dan seperti inilah jalannya dari Cilaku ya tadi dicoba Cilaku ini juga mungkin dari masih kecamatan Cilaku yang akan menuju ke pasir hayam pasir hayam kota Cianjur sobat Oh perjalanan ini sudah berapa jam ya dari pagi saya itu konten itu sampai berapa episode karena kalau di satu episode kan terlalu panjang ya itulah sebuah perjuangan sebuah usaha untuk membuat sebuah konten Hai masih Cihawur ya desa Cihawur ini sobat nih Hai Cianjur Kampung Cihawur masih santai aja saya tidak bisa ngebut-ngebut dan saya tidak bisa memotong-motong video ya seperti pembicaraan di video sebelumnya saya perjalanan apa adanya apa aja yang ketemu kena sorot kamera saya ya karena ya seperti ini ah begitu eh udaranya sudah ngeheap sobat sudah nyongkap ya karena saya pakai jaket parasit ini kalau tadi pagi kan terasa sedikit dingin marketing galeri yang ada ruko ya di bawah Hai kau sekarang sudah panas banget ini sebentar lagi jam 12 ini Aduh ini yang terutama yang sudah terasa pegel itu bujur pantat ya sobat ya sudah berapa kali ngacelok gini untuk menyeimbangkan rasa peres Hai Dina bujur ternyata jauh juga ini dari simpangan Cikondang tadi mau ke pasir hayam Hai emang posisinya nyungsang ya ini tidak apa nyungsangnya ke kanan jadi seperti menjauh Hai begitu Hai ada mobil truk yang berhenti di depan jadi sedikit mengeram nah ini ada kantor apa ini Hai kabupaten Cianjur sobatnya badan narkotika nasional BNN nah ini ada kantor BNN ini sobat nih sebelah sebelah kanan masih Kabupaten Cianjur ya ini masuknya Hai jalur selatan Hai nah kalau kebelakang Hai belakang saya ini kalau balik lagi muter akan ke Pantai Laut Selatan Cianjur Hai Sindang Barang Cidaun dan seterusnya nanti di sana ada simpangan kalau mau ke kiri Hai itu bisa ke Garut Pengadaran ya bisa juga ke mana Bandung ya di kalau ke kanan itu nantinya akan ke Pajampangan melalui kawasan Hai eh tegak bulet ya melintas ke jembatan Cibuni Hai begitu kira-kira pokoknya karena saya belum pernah lewat sana mungkin nanti ketika saya episode saya harus ada di kawasan jalur pantai selatan bisa saja saya akan membuatkan sebuah konten dengan Hai waktu yang panjang ataupun episode melintas di kawasan selatan Cianjur Hai Bandung Garut Pangandaran bisa saja mudah-mudahan doain dan selalu dukung ya supaya bisa terlaksana saya akan Hai keliling Nusantara begitu seperti yang sudah pada sukses ya kemana aja kan menghadap turut sudah tidak dipikirkan lagi bes 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 gitu tinggal gas 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 agenda kesini jalan agenda kesini jalan kalau saya ini tidak kadang tidak ada agenda agenda untuk seperti ini ya kadang-kadang niatnya itu saya ah sekedar kesini tapi setelah terlena di perjalanan nah baru dilanjut begitu kalau saya Hai nah sepertinya sudah mau sampai sobat nih ke apa namanya Hai ketempat yang rame ya apa Hai ini jalannya juga sudah tersendat nih ada apa Hai rsud sayang lurus ada rumah sakit sayang sobat ini Cianjur ini Oh Alhamdulillah sudah duhur ya ya sobat ternyata ini saya sudah sampai ke pusat keramean yang berada di Cianjur ya Sukabumi Jakarta Hai terminal ke kanan Bantu ke kanan saya akan ambil ke kiri ya sobatnya Hai seakan ke kiri Hai karena saya harus melanjutkan perjalanan Hai untuk menuju Sukabumi inilah Hai Taman Selamat ya ini KFC Hai puncak jauh-jauh Tengg saya akan menuju ke arah Sukabumi saja sobatnya saya akan menuju ke arah Sukabumi nah ini saya ambil kiri saja kalau kesana ke puncak tuh kalau ambil kanan kesana terminal pasir hayam Oh bukan ke puncak itu ke terminal pasir hayam Alhamdulillah kalau ini saya ke arah Sukabumi dari Tugu Selamat tadi ya Hai ini ada rel kereta ketemu lagi Hai begitulah perjalanan Hai akan saya lanjutkan Hai menuju Sukabumi jadi saya nih arah pulang Hai saya tadi sudah menemukan Hai perempatan ya ataupun persilangan jalan mau ke Bandung Hai mau ke mana lagi tadi Hai tidak terlalu fokus ya membacanya dan ini saya mau mengarah ke kawasan Sukabumi Sobat Hai Sukabumi Kabupaten ya Oh ini masih berada di kawasan Sibok Cianjur ya Kabupaten Cianjur Begitu sobatku semua Hai Alpamat Hai uh rame banget Hai jalannya Jauh sekali saya nih perjalanan hari ini Hai selam muter kemana-mana ya Hai eh dan ini Cianjur memang episode-nya episode episode Cianjur keliing kawasan Cianjur mulai dari Cianjur Selatan sampai ke Cianjur Pusat ya tadi itu Tunggu selamat itu Cianjur Pusat saya akan ambil kiri saya tidak akan ambil kanan karena kalau ke kanan takutnya diarahkan ke Hai jalan yang lainnya Hai nah ke situ Hai ke Sukabumi eh Sukabumi ke Cianjur kota ya bisa nanti kesana itu ke puncak lewat situ juga nanti ketemu dengan jalur yang ke puncak Hai saya akan ikuti ke kawasan ini saja lurus menuju Sukabumi perjalanan dari Cianjur Hai menuju Sukabumi Sobat Hai mantap pokoknya Hai Aduhai Aduhai ya Hai janya kalau kesini tuh udah karena jalan provinsi ya sobat ini jalan pusat protokol jadi bagus banget Garut Sukabumi itu ada ya mobilnya mobilnya setarnya dari Sukabumi Terminal Hai tipe A yang berada di jalur lingkar selatan Hai tokoh bahan bangunan hai oh Hai kalau kesini memang jalur sedikit merayap karena apa kalau sudah masuk sini tuh banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang bermuatan dengan bobot berat sekali jadi mereka tidak bisa ngebut karena jalannya sedikit menanjak ya apa itu namanya mayat begitu ya mayat itu bukan yang mati ya mayat itu hai hai ke sana ke puncak ke sebelah kanan kau saya akan lurus ke Sukabumi nanti mudah-mudahan suatu saat saya juga bisa ke arah puncak ke sobatnya untuk membuat sebuah konten tapi kalau ke puncak itu kalau tidak ditembusin ke Bogor ya terus balik lagi ke jalan awal harus kembali muter hai 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 harus hati-hati karena disini banyak simpangan Banyak jalan-jalan gang Jalan-jalan kecil ya Dari perkampungan di belakang jalan raya ini Jadi banyak sekali keluar masuk motor Ada yang anak sekolah Ataupun warga sekitar ya Jadi harus benar-benar waspada Begitu sobat Cuaca sangat panas Gak tau saya ini nanti mau berhenti dimana nih Cari tempat yang teduh Yang ada tempat jualan Jualan salak apa jualan jeruk ya Oke Seperti itulah sedang seperti ini Kondisi jalan dari Cianjur menuju Sukabumi ya sobat ya Tadi dari Apa namanya Dari Tugu Selamat ya Itu yang berada di kawasan Pasir Hayam Cianjur Saya tidak bisa ngebut-ngebut Saya mau santai saja Karena ini bagian daripada menikmati Suasana jalan dan menjaga keseimbangan juga keselamatan berkendara Karena kalau ngebut-ngebut ya Jalannya sudah begini Mendingan saya santai saja Sambil menikmati suasana Hingga tau nih jalan yang jualan apa Nah di depan ada sebuah mobil yang bermuatan Berat ya Ini masih tetap Kawasan Cianjur ya sobat ya Bayubut Nah itu Gunung Gede Pangrango sebelah kanan saya dengan Sawah Garung alias sawah yang Nah ini Pusat Pembelanjaan pasir dan sirtu Tetap waspada dan Jaga jarak Jalur ini banyak sekali mobil-mobil besar ya sobat ya Jadi harus benar-benar waspada Perjalanan dari Cianjur Akan menuju Sukabumi Ataupun Kabupaten Sukabumi Terus saja ikuti ya Perjalanan ini Aduh Tuh kan Mobil-mobil begitu itu berat kan sobat Terdengarkan Wow 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 Suara mesinnya aja Ngeden begitu Dikasih nanjak sedikit Ya Beginilah Perjalanan Yang saya Rasakan Ataupun saya jalani Untuk di siang Hari ini Dengan cuaca yang sangat panas Mudah-mudahan Sobat-sobat semua Tetap setia Untuk mengikutinya Mudah-mudahan Nah video saya Tetap disukai Mudah-mudahan Video saya pun Tetap Diminati oleh penonton Inilah sebuah Inilah sebuah hiburan Ataupun informasi Tentang Sebuah Ataupun Keadaan Di Kota Kota yang berada di Jawa Barat Sukabumi Cianjur Inilah perjalanannya Cianjur Sukabumi Seperti inilah Jalannya Seperti itu sobat ya Lanjut Untuk Ke video berikutnya Nanti Kalau saya masih Ada suara Kalau saya masih ada Apa namanya Bahan Akan dilanjutkan Ke video berikutnya Tapi kalau sudah tidak ada Saya mungkin Video ini akan Berakhir ya Diakhiri saja Karena memang sudah Berapa Dari pagi ya saya Saya ngomong terus Bahan untuk dibicarainnya Sudah Menipis sobat Kalau dihabisin Sekarang Ngomong saya di jalan Nanti ketika saya pulang Di rumah Terus ada tamu Saya mau ngomong apa Gitu Karena kan Kata-kata Pembicaraan Kata-kata Untuk diucapkannya Sudah habis Di jalan Gitu Jadi tidak Ada stok lagi Nanti kalau Di rumah Kalau di rumah saya Kan nanti Sepjol-jol Ada yang datang Tamu Sengaja datang Tamu Ya Cuma Bawa air Satu Di botol Gitu kan Tolong pak Ini Dijampe-jampe Kata-kata Emangnya Bukan sih Ada aja Suka yang Ada yang Datang Mungkin mereka Dapat petunjuk Dari mana Gitu kan Jujuk-jujuk datang Bawa air Dan minta Ya Didoain lah Ini begini Saya punya masa Begini Nah Di selasa Kadang Kadang ada Yang datang Lagi Kadang Yang Gak datang Kalau yang datang Lagi Mengucapkan Terima kasih Itu kan Karena Apa Yang Saya doakannya Sudah telaksana Begitu Promosi Ceritanya Gak Gak Juga Yang Manjok Kehidupan Pasti Banyak Hal Yang Kadang-kadang Setiap manusia Tidak Sama Ceritanya Seperti Halnya Cerita Dalam Perjalanan Saya Begitu Sobat Mudah-mudahan Dalam Berkehidupan Selama Kita Masih Berada Di Alam Dunia Ini Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Nah Ini Ada Ada Per Ada Apa Namanya Ada Rambu Gekbrong Sukabumi Lurus Kampung Budaya Cianjur Ada Yang Ke kanan Tapi Saya akan Lurus Saja Saya akan Lurus Ke Gekbrong Saya tidak Akan Belok Ke kiri Karena Kalau Belok Ke kiri Akan Menuju Lagi Ke Cianjur Selatan Kalau ke Kanan Itu Ke Cianjur Ke Puncak Bisa Ya Yang Mudipa Disitu Kalau tidak Salah Saya akan Lurus Saja Ini Lurus Ke Warung Kondang Gekbrong Kesana Dan Nanti Akan Ketemu Dengan Kawasan Cianjur Eh Cianjur Lagi Kawasan Sukabumi Sobat Ternyata Tidak Terasa Sobat Ini Saya sudah Mau Masuk Kawasan Warung Kondang Kekbrong Ataupun Ini Sudah Masuk Warung Kondang Sebetulnya Sobat Dari Pasir Hayam Tadi Begitu Sobat Perjalanan Ini Sangat Panjang Dan Untuk Menjaga Kebosanan Menyimak Videonya Saya Akan Cukupkan Sampai Disini Mudah Mudahan Semuanya Tetap Terhibur Mudah Mudahan Semuanya Tetap Setia Dengan Konten Konten Yang Saya Buatkan Saya Buat Konten Semata Untuk Menghibur Diri Untuk Menghibur Sobat Sobat Semua Dimanapun Berada Dan Juga Untuk Memberikan Informasi Kepada Sobat Sobat Yang Belum Tahu Tentang Sebuah Kawasan Yang Saya Lalui Nah Ini Ke Gunung Padang Kekiri Bisa Kalau Tidak Salah Ya Begitu Sobat Sampai Jumpa Di video Berikutnya Saya Harus Fokus Ke Perjalanan Saya Juga Harus Berhenti Dulu Untuk Minum Terima Kasih Saya Ucapkan Untuk Kesetiaannya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 selamat menikmati